Intro Manchester United saat ini berada di Liga Premier, telah menciptakan 40 gol dan 29 picksters. Bahkan Aston Villa saat ini menciptakan 40 gol sehari ini. Setelah tahun, The Red Appeals telah menciptakan central defenders seperti Baili, Lindelof, Meguiar, dan Rafael Varane. Tetapi, hal-hal telah merasak di belakang. The Old Trafford Outfit telah menciptakan defenders, tapi apa yang mereka benar-benar ingin adalah spesialist playbreaker untuk memberikan cover di belakang. Selanjutnya, Man Utd telah menciptakan untuk menciptakan penggunaan lebih dari 32 miliar untuk mencari servis dari Flamingo playbreaker, Joel Gomez. The youngster's current deal with the South American club will expire in 2025. Dia sangat tinggi di belakang, dan juga bisa menciptakan efektif di belakang. Timur yang terbaik seperti Chelsea, Manchester City, dan Liverpool berada di tempat yang terakhir karena mereka memiliki kualitas dan berat di setiap posisi, dan memiliki belakang yang terbaik. The Blues memiliki Kante, The Reds memiliki Pabrinho, and The Sky Blues memiliki Rodri. Tetapi, Man Utd's only natural defensive midfielder is Nemanja Matic, whose best day are long gone and the Serbian mainly warms the bench. The veteran will turn 34 in August, and he must be replaced in the next transfer window. Joel Gomez is 21, and has played over 60 games for the senior Flamingo side. Still, I think that he still needs experience to sign. Men Utd do not need a rookie. Instead, they must sign a proven quality playbreaker to improve the squad. What do you think? You are a rookie.